Halo guys, kita ketemu lagi dengan SusahJetS. Hari ini kita mau lihat-lihat kebunnya, update perbulannya ya, perkembangan kebunku yang di rooftop. Nah, ini saya udah pindahin ya, cangkokan pohon manganya, tuh. Jadi rimbun kan, jadi lebih subur ya, banyak daun-daun yang merah-merah tuh, daun yang muda ya, bermunculan nih, tuh. Ya, tadinya sih banyak yang putih-putih, hama putih-putih, sama saya udah disemprot insektisida. Nah, dipindahin biar kena cahaya matahari ya, biar dia nggak lembab ya. Kan sekarang musimnya lagi peralihan ya, tiba-tiba bisa hujan gede, tiba-tiba bisa panas terik, jadi saya pindahkan ke sini gitu. Yang tadinya ini tuh ada di sana ya, nah yang itu ada di sana, yang ini ada di sono, tadinya ya, di sono itu. Nah, yang ini tadinya ada di sini, nih saya pindahin sekarang. Ini yang daun seri rezekinya, yang tadinya ada di sini, karena panas kena sina matahari ya, kalau di sini kan nggak kena sina matahari, jadi saya pindahin ke sini biar nggak kuning-kuning gitu ya. Nah, yang jelek-jelek yang udah ada hama putih-putih itu sama saya dibuang, terus dia bisa direkenerasi lagi ya, permajaan gitu. Nah, sekarang dia baru tumbuh lagi yang hijau-hijau ya. Kalau ini, pohon durian sidikalang ya, nah dia udah rimbun lagi daunnya gitu ya, tapi belum sempat pindah pot sih, udah nyari, udah ketemu potnya yang lebih silinder ya, kayak gitu tuh silinder, lebih tinggi gitu. Ya, lingkarannya kurang lebih samalah gitu ya, cuma belum beli tanahnya kan, kalau misalnya kita mau pindah kan ke pot yang gede, media tanahnya harus ditambah gitu kan. Nah, ini belum dipindah, jadi dia kalau misalnya udah rimbun, suka kering nih, suka kering kayak gini nih. Jadi daun-daunnya sama saya, yang kuning-kuning, yang coklat-coklat, yang kering ya sama saya di buangin gitu. Jadi biar dia bisa regenerasi, tumbuh lagi yang baru gitu ya. Nah, itu yang kecilnya. Ini juga, dia tuh lebih ini dah, lebih hijau dibanding yang gedenya. Soalnya dia masih kecil kali ya, jadi media tanahnya itu segitu juga udah cukup gitu. Walaupun berdua ya, ini sama yang satu lagi nih, yang pendek nih. Ini juga harus dipindah, harus beli tanahnya dulu. Nah, ini di Dabuah ya, tadinya ada di situ, ya kan. Tapi karena kena sinar matahari, jadi dia kuning ya, jadi akhirnya saya pindah ke situ. Jadi tanahnya itu juga, dia kan udah condong ke sebelah gitu ya, jadi dia suka jatoh-jatoh tuh, condong ke sebelah kan suka jatoh-jatoh. Kalau ketiup angin gitu kan, kalau hujan gede, jadi akhirnya saya senderin ke pot duriannya gitu. Kalau ini sih durian musangking ya, nah udah gede itu. Tapi dia rimunya di, apa, satu meter ke bawah ya. Yang ke atas itu agak sedikit botak gara-gara kepanasan. Mungkin juga, apa, udah harus dipindah ke tanah langsung ya, nggak dipot lagi gitu. Jadi biar cukup gitu sih, tanahnya segitu mungkin udah nggak cukup lagi gitu. Jadi harus dipindah juga, udah langsung ke lahan gitu. Aduh, kapan ya bisa dipindah ke lahan ya guys. Kalau yang, ini kan habis hujan guys tuh, jadi tempat penampungan air hujannya itu penuh gitu. Ini kan, si lantainya itu basah. Karena tadi jam tigaan ya, habis hujan. Kalau sekarang kan jam empatan lebih ya, tadi masih ada sinar matahari. Nah, ini si pohon kizu-nya atau goji berry ya, dia tuh udah rimbun. Tidak timbul banyak ranting-ranting baru lagi nih tuh. Sampai udah jatuh-jatuh gitu ya, sampai saya nyenderin ke pot jeruk limaunya gitu. Jeruk limaunya juga udah banyak yang jumbo-jumbo tuh, lihat guys. Udah saatnya dipetikin. Tadi saya baru petik sih, satu, soalnya makannya nggak keburu ya. Jadi, nih, satu-satu aja metiknya gitu. Kalau petik sekaligus sih, bisa juga. Tapi kan nggak keburu makanya, dia udah keburu kuning ya gitu. Nah, banyak nih. Kemarin lihat ada yang berbunga gini, nggak tahu kemana bunganya. Kayaknya habis rontok deh, kena hujan. Ya, ini saya balik ya guys, biar kena sinar matahari gitu. Ya, dia kan condong ke sebelah dalam ya. Ini yang bagiannya sebelumnya, di bagian dalam. Saya balik ke bagian depan. Nah, itu ya buah-buahnya banyak banget dan jumbo-jumbo tuh, lihat guys. Ya nggak? Tadi pas sebelum saya mulai ada capung yang berterbangan ke sini. Kalau capung sih dia cepet banget terbangnya. Nggak kayak yang belalang yang kemarin itu ya. Begitu udah meleng sebentar, sedetik aja dia udah menghilang, nggak tahu kemana. Nah, itu daun pandan ya. Kemarin udah saya ambil tuh. Jadi udah agak sedikit menipis. Kemarin sih rimbun banget, udah tinggi kan. Pas waktu terakhir kita update tanaman di kebun, dia kan masih rada pendek gitu. Nah, sekarang udah tinggi, udah rimbun. Udah 2-3 kali kayaknya saya bikin bubur kacang hijau, bikin kolek gitu dari kebun sendiri. Nah, ini juga udah berisi ya. Ininya tuh, daun lidah buayanya. Biasa dipakai buat rambut sih ya. Karena cuma suamiku yang pakai, saya nggak pakai ya. Jadi bahannya, stoknya lebih banyak gitu. Nah, kalau ini adenium yang tadinya juga ada di sana gitu ya. Sama saya dipindahin ke sini. Ini soalnya kalau adenium kan dia lebih tahan panas gitu ya. Kalau ini kan di bagian matahari sore. Jadi biarkan dia di sini gitu. Nah, kalau ini. Tuh. Ya. Yang ini tuh yang saya sembunyiin di bawah ya. Biar nggak terlalu kena sinam matahari. Biar nggak jadi kecoklatan, nggak kering ya si daunnya. Ini adalah pohon leci. Nih, udah tinggi-tinggi tuh. Ya kan guys? Nanti tinggal dipindah deh satu-satu batang ke pot masing-masing. Atau polybag masing-masing ya. Ya. Nih, ada 6 pohon kan. Kalau ini adenium yang tadinya dibikin untuk bonsai ya. Nih udah tumbuh lagi nih bibitnya. Ini juga tumbuh bibitnya nih. Yang merah. Yang ini tumbuh belakangan. Yang hijau ini. Nah, ini juga merah nih. Yang merah-merah kayak gini sih kayaknya udah mau mateng nuh. Lihat. Dia kan di antara ini. Bibitnya ya. Ini udah ada garis nuh. Kayaknya mau pecah gitu. Kalau udah pecah berarti dia tinggal digunting. Tinggal dikeringin ya. Biar kering. Terus nanti masuk ke plastik untuk kita bikin stok ya. Untuk apa sih bibit adeniumnya gitu. Nanti tinggal ditanam. Ya. Ini juga belum sempat dilepas nih. Ya. Nah, adeniumnya yang ini juga. Lagi ada bibitnya juga nih. Tuh yang itu. Ya. Ya, yang ini sih biasa. Ini bibit-bibit pohon kurma. Udah tinggi. Dan udah banyak yang kering ya. Yang di bagian luarnya kuning, coklat gitu kan. Lihat ya. Yang ini kan kuning. Itu udah jadi kering kerontang ya. Agak coklat gitu. Belum sempat dipotong sih sama suamiku. Dan pot-potnya juga kayaknya udah harus diganti nih. Ya. Si... Apa sih akar-akarnya dia tuh udah menembus bawah potnya gitu. Ya. Jadi udah bener harus ganti pot. Harus beli tanah lagi gitu ya kan. Buat... Itu... Menuhin si potnya. Media tanamnya tuh kan. Jadi... Kuning dan kecoklatan ya. Gara-gara panas terik matahari gitu. Nah, ini masih ada adenium lagi yang... Udah agak lebih condong ya. Dia ke sebelah gitu ya. Udah dari dulu dihadapkan ke matahari gitu. Nah, yang ini... Sayur-sayuran ya. Itu daun katuk sama sayurnya gitu. Yang tadinya ada di sana ya. Saya pindah ke sini gitu. Jadi kan di sini gak kena sinar matahari. Cuma matahari sore aja ya. Yang di bagian pucuknya ini sering jadi kuning-kuning gitu. Jadi kuning-kuning. Soalnya... Apa sih? Tempok pembatasnya gak cukup tinggi ya. Cuma berapa ini? Satu meter kayaknya. Ya. Jadi masih tetap kena pucuk-pucuknya. Kalau ini... Ini kan pohon mangga Brazil ya. Atau mangga Irwin. Dia tuh bentuk daunnya gak kayak... Yang mangga lokal ya. Yang mangga ginju itu ya. Dia... Kalau yang itu kan lebih terurai gitu satu-satu. Kalau ini lebih bertumpuk gitu. Dan lebih rentan hama loh. Guys. Soalnya ini ya. Suka berkumpul... Apa? Semut-semut ya. Di bawahnya gitu ya. Kalau gak sering kita semprot pakai insektisida sih gitu kan. Terus nanti dia lama-lama jadi bintik-bintik kayak gini nih. Nah. Jadi bintik tuh kan. Ada semutnya. Terus jadi bintik-bintik kayak gini. Ya jadi hitam-hitam kayak jerawatan gitu. Ya. Jadi harus dibuang gitu. Harus dipotong. Nah itu tuh. Lihat dah. Nah. Itu kan? Ada kan? Di bawah daunnya tuh ada semut-semut tuh. Nanti mau saya semprot lagi. Ini lebih rentan gak? Lebih rentan dengan hama. Dengan semut ya terutama. Jadi dulu kan pernah yang kecil-kecil tuh udah dibuang ya sama suamiku. Nah ini kalau misalnya jelek terus ini bakal dibuang atau diudahkan lah. Yang ini juga nih yang geraniumnya. Yang kemarin bila mau dibuang eh ternyata kan hidup lagi gitu kan. Jadi bagus. Sekarang dia kepanasan kehujanan jadi kayak gini lagi. Rusah lagi gitu. Ya udah gitu aja. Nah kalau dari kebun tetangga ya. Itu yang paling ujung tuh guys. Lihat gak? Itu yang ada yang putih-putih. Nah itu brokol atau kemangkol ya. Tuh bagus tuh. Ya gak? Dia tanam sendiri. Terus ini ada pohon naga ya. Sama dia udah dikawat-kawatin ya. Biar nanti bisa menjalar. Itu ada apa yang sepot-pot kayak gitu tuh. Tuh yang pot-pot hitam itu. Itu sejajaran ada tiga atau empat ya. Itu ada bunga bakung. Bunga bakung yang bunganya warna merah. Ternyata dia ada wanginya juga loh guys. Bunga bakung tuh. Ada warna yang lain juga katanya. Tapi yang pernah saya lihat sih warna merah ya. Yang ini gitu. Terus apa lagi? Lihat kebun tetangga. Coba kita lihat. Nah ini sih yang kecil-kecil. Katanya anggrek ini gitu. Kalau ini apa ya? Kalau lihat. Oh ini itu guys. Pare. Tapi ini kecil ya. Daunnya kayak itu ya guys. Kayak daun anggur ya. Itu kecil. Tuh ini yang kemarin ya. Bunga telang itu bukannya. Nggak tahu deh. Kalau itu tuh ada ini. Cabai rawit. Ini ada apa sih? Daun bawang. Yang ini kan daun bawang. Ngintip-ngintip kebun tetangga. Kalau itu. Ya. Angkrek-angkreknya gitu ya. Sama. Ada apa sih? Yang itulah. Gelombang cinta. Itu yang panjang kayak gitu ya. Terus ada apa lagi? Ya ada beberapa daun-daun lah gitu. Nah yang itu. Yang itu. Nah kembang. Kemang bakungnya itu guys. Tuh yang warna merah itu. Dia yang itu udah berbunga. Yang sebelah sana belum. Yaudah. Segitu aja hari ini. Matahari masih ada tuh. Jadi sunsetnya bagus loh. Kalau dilihat dari sini. Kalau di rooftop tuh. Bisa lihat sunset. Bisa lihat sunrise. Lihat. Sunsetnya bagus kan guys? Ya. Bisa lihat ke bawah juga. Tuh kan. Tuh. Oke guys. Sekian dulu ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di like ya. Di komen. Subscribe juga. Ditonton juga. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dukung terus ya. Bye.